Menurut dia menjadi soal korup sebagai pertanggung jawaban. Saya mau minta penyakit, dengan klarifikasi. Ini tanggung jawab saya apa? Bapak malu gak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar-benar berhenti. Saya ingin orang-orang berhenti sekarang. 8 tahun digurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Jajah! Jajah! Jajah semangat, Jajah! Tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa berdisambung sehingga... Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Jaksa penuntut umum berpendapat, tidak ada alasan yang meringankan perbuatan ferdisambung menghilangkan nyawa Brigadir Yosua Huta Barat. Mantan Kadif Propam Polri itu juga dianggap telah mencoreng institusi Polri dengan melibatkan banyak anggota Polri dalam skenarionya. Bahwa selama dalam persidangan, pada diri terdakwa berdisambung, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa berdisambung. Sehingga terdakwa berdisambung dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Sementara kepada Richard Eliezer, Jaksa seakan mengabaikan kejujuran dan status justice kolaborator yang disandang Eliezer dengan membacakan tuntutan hukuman penjara empat tahun lebih tinggi ketimbang tuntutan hukuman penjara untuk Putri Chandrawati, Kuatma'ruf, dan Riki Rizal. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiong Lumio dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Petugas keamanan mohon kami bantuan untuk mengeluarkan para pendukung. Tolong dikeluarkan pada para mereka yang gak bisa tenang. Sidang tuntutan Richard Eliezer sempat diwarnai kericuhan oleh pengunjung sidang yang tidak terima dengan tuntutan Jaksa. Istri Sambo Putri Chandrawati dan dua mantan anak buahnya Riki Rizal dan Kuatma'ruf dituntut hukuman penjara yang sama oleh Jaksa penuntut umum. Memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun Tuntutan Jaksa terhadap Sambo, Putri, Riki, dan Kuat kontan saja dikecam keluarga almarhum Brigadir Yosua. Itu kan ada pilihan di Pasal 340 diancam dengan hukuman pidana paling lama 20 tahun penjara semur hidup atau hukuman mati. Dalam hal ini Putri Chandrawati sudah terbukti dalam waktu persidangan bahwa dia adalah salah satu aktor intelektual yang menghendaki dan mengini hilangnya nyawa Joshua ataupun perampasan nyawa Joshua Masa orang yang membuat niat jahat membunuh secara berencana yang mana membunuh itu adalah hak absolut milik Tuhan hanya dihargai tuntutan 8 tahun Kelima terdakwa memiliki waktu sepekan untuk membuat nota pembelaan atau pledoi sebelum hakim memutuskan fonis Keluarga Brigadir Yosua berharap majelis hakim menjatuhkan hukuman seadil-adilnya karena tuntutan Jaksa dianggap tidak sesuai dengan kejahatan yang telah diperbuat Sambo dan istrinya itu bukan manusia dia itu memang manusia perempuan Betino yang penudus dengan kelicikan mulunya dia memutar-mutar semua pinahan buat anak saya yang sudah dirampat nyawanya putri bukan manusia manusia tidak manusia Betino yang bukan manusia yang tidak memiliki hati nurani saya sudah bersama ahli hukum pidana Universitas Trisakti Dr. Albert Aris ia juga hadir dalam persidangan sebagai saksi ahli yang menguntungkan Richard Eliezer Bu Albert terima kasih sudah di Rosy terima kasih Mbak Rosy kalau kita lihat dalam pembacaan tuntutan pada persidangan kemarin hari Rabu maka ada dua bacaan tuntutan yang disambut dengan riuh rendah sehingga majelis hakim harus menghentikan persidangan satu untuk tuntutan putri dan satu untuk tuntutan Richard Eliezer riuh rendahnya itu bersifat kekecewaan karena satu karena dua-duanya dianggap sangat tidak adil apa yang Anda lihat dari reaksi pengunjung sidang pada saat waktu itu iya tanpa mengurangi penghormatan terhadap independensi dan kemerdekaan penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan dalam hal ini kejaksaan negeri selatan ya maka kekecewaan publik ini perlu dilihat sebagai gambaran utuh bagaimana rasa keadilan masyarakat itu tercurah pada saat mendengar tuntutan atau requisitor dari jaksa perut umum jadi ini adalah gambaran paling jujur dari reaksi masyarakat untuk membedakan mana yang adil dan mana yang kurang adil kalau jaksa adalah penuntut yang mewakili keadilan bagi para pencari keadilan korban dalam hal ini dan juga masyarakat pada umumnya mengapa apa yang Anda lihat ini tidak ditemukan masyarakat pada pembacaan tuntutan kemarin ya khususnya untuk Eliezer ya karena Eliezer ini adalah seorang yang sudah jujur mengakui perbuatannya dan statusnya juga merupakan justice kolaborator yang bersedia untuk mengungkap tindak pidana ini dan jangan lupa Mbak Rosy dalam konstruksi penyertaan patut diduga Richard Eliezer ini adalah orang yang disuruh melakukan artinya dia melaksanakan tindak pidana tersebut karena disuruh dan mendapat perintah jabatan dari atasannya jadi salah satu yang menjadi perhatian publik adalah ketika tuntutan itu untuk Richard Eliezer terasa lebih berat dibandingkan untuk seorang Putri Candrawati iya karena konteks dari penyertaan itu adalah bunyi pasal 55 dipidana sebagai pelaku meski kita mengetahui ya ada bentuk-bentuk penyertaan ada orang yang melakukan ada orang yang menyuruh lakukan ada orang yang turut melakukan dan ada orang yang menggerakkan untuk melakukan tindak pidana tapi konteks yang ada dalam diri seorang Eliezer dia adalah orang yang disuruh lakukan artinya dia hanyalah merupakan manus ministra yang tidak mempunyai kehendak tidak mempunyai niat jahat untuk melakukan tindak pidana pembunuhan apalagi terhadap temannya sendiri oke anda hadir di sidang untuk menguntungkan terdakwa Richard Eliezer kalau kita lihat dalam persidangan kemarin itu komentar publik yang tercermin dalam sosial media pada persidangan kemarin pertanyaan-pertanyaan jaksa itu mendapat pujian yang luar biasa jaksa keren pertanyaannya kritis jaksa luar biasa termasuk hakimnya juga itu dapat publik itu merasa melihat jaksa itu keren banget tetapi pembacaan tuntutan kemarin terutama membandingkan antara tuntutan untuk putri dan tuntutan untuk Richard Eliezer itu sampai dikatakan berakhir dengan tragis dan kecaman makian luar biasa ditujukan pada kejaksaan agung menurut apa apa yang paling paling prinsip yang mengusik rasa keadilan dalam dua tuntutan ini ya karena terlihat ada disparitas ya ada kejomplangan bagi seorang Richard Eliezer yang sudah tadi mengakui perbuatannya sudah bersikap kooperatif tapi ternyata dituntut dengan pidana 12 tahun penjara meski Mbak Rosi hakim tidak terikat pada tuntutan jaksa hakim itu berpatokan pada dakwaan dan fakta-fakta yang terdekat dari persidangan nah kalau kita lihat ada tiga terdakwa lain yang ditutup 8 tahun maka publik secara sederhana dalam kacamata awam akan melihat adanya ketidakadilan terlepas adanya penjelasan-penjelasan secara hukum penjelasan secara normatif yang sudah disampaikan oleh pihak kejaksaan saya ingin mengajak Anda juga untuk melihat salah satu apa yang dikatakan oleh jaksa jaksa mengatakan kenapa jaksa menyebut PC terbukti mengetahui dan ikut merencanakan pembunuhan itu tetapi hanya kemudian 8 tahun coba kita lihat sama-sama apa kata jaksa dalam tuntutannya maka rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa putri candrawati jelas telah menunjukkan adanya unsur dengan sengaja dalam bentuk kehendak dan pengetahuan yang dimiliki terdakwa putri adanya unsur dengan direncanakan lebih dahulu yaitu dimulai dari hari kamis tanggal 7 Juli 2022 di rumah magelang terdakwa putri meminta saksi Riki Rizal Wibowo melucuti senjata api jenis HS milik korban nofriansah dan senjata api jenis TAYER selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 15.40 di rumah saguling terdakwa putri tetap tidak ada niap untuk mengembalikan senjata api dinas jenis HS dan senjata api jenis TAYER yang sudah diamankan dan dijauhkan selama satu hari dari korban nofriansah oleh saksi Riki Rizal Wibowo sehingga peran fisik terdakwa putri candrawati dengan sengaja tidak mengembalikan senjata api dinas jenis HS milik korban nofriansah yang disimpan di dalam dashboard mobil Lexus LM nomor polisi B1MAH menjadi petunjuk kuat adanya kehendak dan rencana terdakwa putri candrawati terhadap senjata api jenis HS akan digunakan dan sudah dipersiapkan untuk mendukung skenario tembak-menembak di rumah dinas Duren 3 nomor 46 yang disusun oleh sodara Ferdi Sambo dan terdakwa putri candrawati dan juga sebagai rencana untuk merampas nyawa korban nofriansah Yosua Huta Barat putri candrawati hanya dituntut 8 tahun apakah anda terkejut dengan tuntutan ini cukup terkejut kenapa ya karena dalam konteks penyertaan tadi ini kan bukan hanya sekedar meeting of mind yang bersifat abstrak seringkali para ahli pesidangan mengatakan meeting of mind meeting of mind tetapi perlu dilihat tadi bagaimana seluruh rangkaian dari awal peristiwa ini sampai terjadinya pembunuhan tersebut yaitu kerjasama yang erat dugaan ini ya dugaan kerjasama erat diantara para pelaku untuk mewujudkan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut tapi saya ingin juga mencoba ya memahami apa tidak belum tentu bersetuju apa yang menjadi pijakan jaksa karena yang dikatakan oleh jaksa adalah putri candrawati meskipun mengatakan secara sah dan meyakinkan ikut dalam perencanaan pembunuhan itu tetapi putri itu sama dengan kuat dan Ricky ia tidak melakukan apapun ia tidak ikut menembak atau mencabut nyawa Yusua iya dalam penyertaan atau delnaming hukum pidana memang tidak semuanya para pelaku tindak pidana itu mewujudkan delik ada beberapa kemungkinan ada ada kemungkinan seluruh peserta itu mewujudkan delik ada kemungkinan yang kedua hanya salah satu pelaku yang mewujudkan delik atau kemungkinan ketiga adalah tidak ada yang mewujudkan delik tetapi tindak pidana itu terjadi karena kerjasama yang erat tadi nah berarti kalau disini putri hanya delapan tahun artinya jaksa sendiri merasa bahwa putri meskipun dalam runtutan-tuntutannya runtutan-tuntutannya mengatakan bahwa ikut mengetahui merencanakan ikut dengan menyiapkan senjata atau menyimpan senjata tapi jaksa tidak mampu menghadirkan fakta-fakta yang mendukung itu sehingga hanya delapan tahun benar gak kayak gitu karena kemarin juga saya sama pendengar ada pakar yang mengatakan bisa jadi pola pikir jaksa dalam mengajukan tutup-tutup terhadap PC itu berbasis gender dimana perempuan yang berhadap pandangan hukum itu mendapatkan pelakuan yang berbeda tetapi saya tidak melihat pertimbangan itu ketika jaksa perut umum membacakan rekusitor yang baru sih kenapa kenapa faktor gender perempuan yang dianggap lemah berhadapan dengan hukum atau dengan suaminya yang cukup dominan atau sangat dominan mengatur rumah tangga itu tidak bisa dianggap juga dia tidak memenuhi delik itu bahwa dia tidak punya kemandirian untuk menyatakan stop jangan lakukan ini ya justru dari itu kita perlu melihat dari awal terjadinya tindak pidana pembunuhan ini berawal dari keluhan siapa nah ini yang sebenarnya bisa menjadi faktor utama untuk menggali kebenaran material terlepas dari serangkaian fakta-fakta yang terjadi sampai terjadinya pembunuhan tersebut Mbak Rosy oke tapi saya masih ingin mengatakan bahwa menanyakan bahwa kenapa 8 tahun dan pertimbangan jaksa itu adalah karena dia tidak melakukan apapun dia tidak mencabut nyawa sama seperti Ricky dan kuat sehingga putri hanya 8 tahun bagaimana mengapa itu tidak bisa diterima berbeda dengan misalnya Eliezer yang ikut ya karena bisa jadi ada anggapan bahwa PC ini patut diduga merupakan aktor intelektual dari peristiwa pembunuhan ini karena tanpa ada keluhan dari yang bersangkutan dan dengan segala cerita yang ada tidak mungkin memantik seorang Verdi Sambo untuk melakukan atau memerintahkan penembakan tersebut kepada Yosua dari mana dari mana Anda bisa melihat bahwa ia bisa menjadi otak dari perencanaan pembunuhan ini segala sesuatu kan bisa terjadi tapi kalau saya tidak mau menyimpulkan terlalu jauh tapi saya mengambil kesimpulan yang disampaikan oleh jaksa penduduk umum terakhir dalam tuntutannya bahwa ada dugaan-dugaan yang terjadi antara PC dengan Yosua tetapi itu sekali lagi adalah kesimpulan daripada jaksa nah tapi dengan menyamaratakan tuntutan antara PC RR dan KM maka masyarakat secara awam sekali lagi saya sampaikan melihat ada rasa yang ketidakadilan dalam penuntutan ini dan jangan lupa kita perlu melihat juga bahwa tanpa menjadikan pengadilan ini sebagai trial by the mess atau pengadilan massa tetapi memang hakim jaksa itu memang wajib menggali nilai-nilai dan rasa keadilan di masyarakat itu Mbak Rosi oleh pengacara Sambo almarhum Yusua dikatakan melakukan kekerasan seksual bahkan perkosaan pelecehan seksual dan perkosaan tapi kemudian oleh jaksa disebut juga ada perselingkuhan sebuah label yang sangat menyakitkan bagi orang yang sudah meninggal karena dibunuh kalaupun jaksa mengatakan tidak ada perkosaan menghilangkan peristiwa itu dan kemudian memasuk dalam perkosaan yang mana kita juga tahu ini tentu sangat tidak menyenangkan tidak ini menimbulkan juga kesedihan bagi keluarga tapi menurut Anda sebenarnya apa sih yang ingin dikatakan oleh jaksa soal perselingkuhan itu ya kalau soal adanya perselingkuhan itu kan sebenarnya menjadi suatu motif ya artinya ada atau tidak adanya peristiwa tersebut tidak mengurangi esensi pembuktian dari suatu tindak pidana pembunuhan berencana tetapi paling tidak itulah fakta yang paling mendekati kebenaran material yang disimpulkan oleh jaksa peruntut umum Mbak Rosi tapi itu tercermin gak dengan hukuman tuntutannya ya itu dia yang saya sampaikan tadi jadi disamaratakan antara PC KM dan RR yang menurut masyarakat itu rasa-rasanya kok seperti itu gitu loh kurang pas gitu tapi orang yang sebaliknya orang yang mau berlaku jujur orang yang mau mengungkap mau kooperatif justru lebih berat dan disandingkannya justru dengan tuntutan Sambo yang 20 tahun penjara tadi itu yang menurut saya gak apple to apple padahal ini adalah satu rangkaian utuh terlepas penyertaannya ini ada yang bentuknya turut melakukan ada juga yang menyuruh lakukan tuntutan 12 tahun penjara untuk Richard Eliezer mengguncang rasa keadilan publik kenapa orang yang sudah jujur dituntut lebih berat ketimbang mereka yang terus berbohong apa gunanya jujur sejak awal kami kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mensrea sudah terungkap di persidangan kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan dan di dalam hal ini ketika Richard Eliezer sudah berani jujur dan kemudian tuntutannya juga pun harus tinggi diantara terdakwa yang lainnya yang menjadi otak dari perencanaan pembunuhan ini biarlah publiknya menilai kami berharap hakim sebagai wakil Tuhan bisa menerapkan keadilan bagi Richard Eliezer hukum pidana Universitas Trisakti Dr. Albert Aris yang juga merupakan saksi ahli yang menguntungkan Richard Eliezer ia ada di sana bersama-sama juga dengan budayawan Romo Magnis Bung Aris Bung Albert sebagai saksi yang menguntungkan Richard 12 tahun Anda sama terkejutnya juga ketika mendengar putri 8 tahun terkejut Mbak Rosy mana lebih kaget 8 tahun atau 12 tahun 12 tahun Mbak Rosy karena dari pembicara informa dengan teman-teman ya saya menduga mungkin tuntutan Eliezer itu berkisar paling tidak 5 tahun ya Mbak Rosy tapi ketika mendengar tuntutan Eliezer 12 tahun kami semua tuh kaget gitu kok orang yang bersedia jujur orang yang disuruh lakukan bahkan menyandang status JC justru di kaitkan atau dibandingkan dengan orang yang menjadi pelaku utamanya gitu dalam hal ini adalah Sambo gitu kan yang tuntutannya adalah sumur hidup oke tapi kalau saya misalnya mengatakan apa yang menjadi landasan tuntutan Jaksa dikatakan oleh Jam Pidum Fadil Jumhana yang mengatakan begini kami menuntut sumur hidup itu atas pertimbangan sebetulnya bahwa Ferdi Sambo ini adalah sebagai intellectual daughter dalam perkara ini atau aktor utama sebagai intellectual daughter dia menghendaki adanya kematian lalu untuk mewujudkan itu dia meminta yang pertama adalah Riki Rizal tapi Riki dengan kesadarannya menyatakan dia tidak kuat kita sudah sering dengar ini tidak berani sehingga dia menolak lalu dia perintahkan Richard Eliezer Richard Eliezer memiliki keberanian maka saya menyatakan bahwa atau Jaksa menyatakan Eliezer juga sebagai dadar sebagai pelaku pelaku yang menghabisi nyawa daripada korban Yusua Huta Barat jadi Jaksa melihat Richard Eliezer tidak bisa melenggang bebas karena bagaimanapun juga Jaksa menganggap Richard ini adalah pelaku jadi begini Mbak Rosy dari ahli-ahli pidana yang diajukan oleh Jaksa sendiri sudah dikatakan bahwa orang yang disuruh lakukan tersebut hanyalah merupakan alat yang tidak memilih kendak dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dan bahkan itu saya afirmasi juga ketika saya memberikan keterangan ahli yang jadi pertanyaan mengapa keterangan ahli yang diajukan oleh Jaksa penutup sendiri tidak dijadikan parameter atau landasan dalam menyusun tuntutan atau requisitor ini gitu loh kalau pola pikirnya masih seperti ini maka orang-orang yang bersedia untuk mengungkap suatu perkara orang-orang yang sudah jujur mengakui mengakui perbuatannya maka akan mengurungkan niatnya ini akan menjadi satu presiden buruk di waktu yang akan datang Mbak Rosy tadi Anda mengatakan dalam banyak pembicaraan dalam banyak diskusi dalam banyak apa tebakan soal berapa yang diterima akan diterima tuntutan diterima oleh Richard Eliezer Anda mengatakan lima tahun artinya di bawah Ricky, Rizal dan Kuat bagaimana argumentasi itu bisa masuk akal ketika yang dua ini 8 tahun dia tidak membunuh sementara Richard Eliezer dia ikut serta dalam menghabisi nyawa iya jadi kan tadi saya sudah menerangkan kepada Mbak Rosy ya bahwa bentuk penyertaan ini memang agak sedikit berbeda-beda ya kalau konteksnya Richard Eliezer dia adalah dader karena disuruh oleh Don Pleher nah orang yang menyuruh lakukan ini adalah sebenarnya yang bisa dipertanggungjawabkan tetapi dader yang disuruh oleh Don Pleher ini hanya merupakan alat Mbak Rosy jadi sebenarnya dia tidak punya kehendak dia tidak punya kesalahan seluruh literatur yang buku pidana yang saya miliki kebanyakan mengatakan demikian Mbak Rosy kalau Ricky bisa menolak kenapa Richard tidak bisa menolak karena dalam tuntutan jaksa juga disebutkan melukiskan bagaimana ada yang disuruh tapi bisa menolak yang satu disuruh dan melakukannya inilah pentingnya kehadiran ahli-ahli pendukung dalam pembuktian hukum acara pidana Mbak Rosy kesalahan psikologis menjadi hal yang amat penting Mbak Rosy saya tidak mau membandingkan antara polantas dan BRIMOB dalam hal ini sebenarnya Riki Rizal adalah polantas tapi background Riki Rizal adalah polantas tidak mungkin orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas langsung selta-merta ditembak tanda kutipkan Mbak Rosy tetapi BRIMOB itu adalah paramiliter semi-militer yang ketaatan kepatuhan dan penundukan submission dirinya terhadap atasan itu begitu tinggi sehingga Richard Eliezer berada dalam posisi ketika dia menerima perintah tersebut dia sulit untuk menghindar dia sulit untuk menolak dia sulit untuk mengabaikan perintah itu Mbak Rosy bayangin Mbak Rosy yang saya dengar informasinya juga ada jeda 18 tingkat antara Ferdis Sambo dengan Richard Eliezer bagaimana mungkin seorang yang sangat terendah itu kuasa untuk menolak perintah dari seorang Ferdis Sambo Kadipropam polisinya polisi Jenderal Bintang 2 dan kekuasanya amat besar kalau misalnya ada penasehat hukum ternama yang mengatakan ya dia tetap bisa punya pilihan resign atau pergi ketika disuruh tapi toh dia tetap memilih untuk menembak ya inilah pola pikir yang memang kita harus move on Mbak Rosy pola pikir yang disampaikan oleh pengacara kondang tersebut dan juga kemarin dikutip oleh Jaksa Penutup Umum dalam penutup tuntutannya masih menggunakan kesalahan normatif yang diajarkan oleh Profesor Mulyatno tahun 1955 silam gimana kesalahannya? arti begini menilai sikap batin orang itu menurut ukuran-ukuran normatif kamu kan bisa resign kamu bisa pulang kampung kamu bisa mengundurkan diri kamu bisa melaporkan tapi lupa melihat kesalahan psikologis ya makanya dihadirkan kan ahli psikologi forensik psikologi ilmuwan dan sebagainya filsafat ilmu itu sebenarnya untuk menguji apakah betul ada niat jahat dari seorang penerima perintah ini sehingga dia tidak bisa kuasa menolak perintah tersebut Barosi nah makanya dengan adanya KUHP baru saat ini Barosi keseimbangan antara kesalahan normatif dan kesalahan psikologis itu menjadi penting Barosi karena ketika dia diperintahkan oleh atasannya maka dia tidak bisa dipidana sama sekali dalam KUHP yang baru maka dari itu Barosi Mahkamah Agung tahun 2007 menjelaskan dalam perkara pelanggaran HAM berat ya dalam konteks tanggung jawab atasan ketika ada hubungan secara de facto dan de jujur pengendalian efektif rantai kepemimpinan yang begitu kuat maka disitulah ada otoritas yang memungkinkan adanya tanggung jawab atasan terhadap bawahannya dan ketika bawahan itu menjalankan tugasnya maka dia tidak bisa sebagai alat yang dipidana tapi begini Bung Albert izinkan saya untuk terus mempertanyakan apa yang menjadi tuntutan Jaksa misalnya dikatakan bahwa toh pada saat menembak itu ia juga tidak berada dalam situasi yang diintimidasi misalnya misalnya dalam situasi saya bertanya pada Jaksa mengapa seorang Richard Eliezer 12 tahun dia bilang karena pada saat ditembak itu ia bisa lebih ringan atau dibebaskan kalau pada saat dia disuruh melakukan tembakan itu ia sendiri dalam ancaman misalnya kalau kamu gak tembak dia maka saya akan menembak kamu nah Richard tidak berada dalam situasi psikologi seperti ini atau ancaman yang mematikan seperti ini inilah sebenarnya bedanya pasal 48 tentang daya paksa dan pasal 51 tentang perintah jabatan Mbak Rosi dua-duanya sebenarnya dalam keadaan terpaksa Mbak Rosi kalau 48 itu atas satu kekuatan yang gak bisa ditahan tapi dalam konteks pasal 51 tentang perintah jabatan Amtelak Bevel pakar hukum pidana Belanda Van Bamelan mengatakan ketika seorang menerima perintah jabatan sesungguhnya itu dia berada dalam keadaan terpaksa karena diperhadapkan pada konflik di satu sisi gak boleh membunuh gak boleh merusak barang milik orang lain gak boleh mengambil milik orang lain tapi di satu sisi dia harus patuh dan taat terhadap perintah jabatan yang diberikan oleh atasannya tersebut atasannya yang bukan saja berwenang tapi memiliki otoritas langsung terhadap dia dan untukkan hidup mati karir betul anggota Polri maka dari itu sebenarnya penting untuk melihat sisi kesalahan psikologis dari seorang Richard Eliezer yang konteksnya dia adalah latar belahangnya Brimob dia memiliki ketaatan dan kepatuhan yang penuh maka berlakulah asas petanggung jawaban tidak akan diminta kepada mereka yang patuh melaksana perintah tapi kepada mereka yang memberikan perintah ini asas Mbak Rosi asas jadi kalau ada keraguan dalam membaca pasal 51 kita semua di fakultas hukum sudah diajarkan sejak awal kembali kepada asas Anda berulang kali membandingkan Polantas dan Brimob Riki Rizal adalah Polantas Eliezer adalah Brimob Riki Rizal dijadikan contoh bahwa Riki Rizal bisa menolak sementara Eliezer tidak bisa menolak jadi Anda sendiri sebenarnya Anda ingin mengatakan Riki Rizal itu menolak bukan karena dia punya kemandirian atau menolak suruhan ya karena dia tidak punya skill untuk itu ya seorang Polantas itu yang ingin sebenarnya Anda tekankan ya tentu tanpa bermaksud membandingkan antara Polantas atau tidak ingin merendahkan profesi Polantas tetapi apa yang dibangun di tubuh Polri selama bertahun-tahun dengan adanya rentang jabatan tadi saya sudah katakan ada 18 hirarki tingkat perbedaan antara Eliezer dengan Sambo ini membuat komando yang tercipta sistemnya itu begitu memungkinkan tidak dibantahnya atau tidak dipertanyakannya suatu perintah bagaimana kemudian kalau dengan anggapan Jaksa atau tuntutan Jaksa yang katanya ini sudah sangat memenuhi ketentuan yang ada sudah memenuhi rasa keadilan versi Jaksa mengatakan bahwa jangan melihat Eliezer ini sendirian 12 tahun tetapi lihatlah dia dari atasnya yaitu Ferdi Sambo yang bersama-sama melakukan perbuatan menghabisi menjabut nyawa orang nah Ferdi Sambo seumur hidup maka 12 tahun kalau dibandingkan dengan seumur hidup itu justru sangat ringan untuk seorang Richard Eliezer maaf Mbak Rosy saya kok gak habis pikir Mbak Rosy ya dari literatur yang saya miliki Don Plehen itu orang yang disuruh melakukan oleh Don Plehen itu sebenarnya adalah orang yang gak bisa dipertanggung jawabkan karena itulah bab 3 KOHP kita mengatur hal-hal yang menghapus pidana mulai dari pasal 44 sampai 51 dan salah satunya adalah perintah jabatan tadi Mbak Rosy ketika seorang menerima perintah jabatan maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh si penerima perintah jabatan tersebut menjadi hapus elemen melawan hukumnya karena memang yang harus bertanggung jawab adalah atasannya karena apa? karena ada faktor konstantan moral ada tekanan moral yang luar biasa yang tidak kuasa ditolak oleh si bawahannya tersebut tekanan ini beda dengan daya paksa kenapa? karena ada hubungan secara de facto dan de jura antara atasan dan bawahan tersebut Jaksa tidak melihat adanya konstan semoral adanya tekanan secara moral bagi seorang Richard Eliezer untuk melakukan itu sehingga diperlakukan sama iya dan itu hanya bisa dibuktikan dengan menilai kesalahan psikologis mohon maaf Mbak Rosy kalau Indonesia masih menggunakan dan mempertahankan kesalahan normatif deskritif secara absolut maka kita lihat mohon maaf dengan segala hormat kita lihat realitanya saat ini lembaga pemasyarakatan kita penjara kita penuh karena nenek yang mencuri tiga buah kakao dan sebagainya ini hanya ilustrasi orang yang mengobati istrinya dengan ganja dan sebagainya itu menjadi dipersalahkan secara normatif karena tidak pernah dilihat dari sisi kesalahan psikologisnya KUHP hadir untuk mengembalikan keseimbangan itu saya tidak bilang kesalahan psikologis lebih baik Mbak Rosy daripada kesalahan normatif tetapi perlu dilihat keseimbangannya bagaimana posisi seorang bawahan yang tadi begitu beda pangkatnya jauh sekali apalagi yang merintah itu ada polisi yang polisi sanggup untuk menolak perintah tersebut Baro jadi kalau misalnya Jaksa melihat jangan melihat Richard Eliezer 12 tahunnya tapi lihatlah dari hukuman yang diberikan pada Ferrisambo yang seumur hidup menurut Anda sebenarnya apa yang ingin dipertontonkan oleh Jaksa ya saya tidak mau menduga tidak mau seuzon tetapi seolah-olah penuntut umum mendak mengkotakan bahwa penuntutan terhadap pihak-pihak dalam perkara ini seolah-olah dipisahkan dipisahkannya adalah seolah-olah antara PC KM dan RR menjadi kubu tersendiri dan juga Sambo dan Eliezer berada di kubu yang terpisah dan mengapa mereka 8 tahun karena seolah-olah Jaksa juga melihat sama mereka ada di situ tapi tidak melakukan apapun dia tidak ikut serta dalam menghabisi nyawa seseorang padahal Barosi penyertaan itu adalah participation of crime kerjasama untuk mewujudkan suatu delik entah salah satu pelaku yang melakukan semua pelaku yang melakukan atau semua yang tidak melakukan tapi sama-sama mewujudkan untuk delik tersebut jadi ini tidak bisa dipisah-pisah meskipun kapasitas dari penyertaan itu bisa jadi berbeda-beda Barosi dalam sidang dengan terdakwa Sambo atau sidang pembunuhan Brigadir Joshua kita melihat banyak yang menangis ada tangisan putri tapi kemarin pada saat pembacaan tuntutan publik juga melihat ada jaksa yang menahan tangis ini dia terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 Juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana 2 menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Elesser Podiung Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dipotong masa penangkapan kepada para penunjung mohon untuk tenang kalau Anda lihat tadi banyak yang mengomentari kenapa jaksa seperti menahan tangis dan jaksa disebelahnya juga ikut seperti memberikan apa tepukan di belakang punggungnya apa yang Anda lihat ya ini pertama-tama kejaksaan itu satu atap Barosi tetapi dalam konteks rencana penuntutan atau rentut dengan saya nggak tahu ya saya nggak memuduga-duga apakah itu menangis atau menyeka keringat tapi kalau diasumsikan itu adalah menangis berarti ketika menyusun tuntutan ini bisa jadi Barosi bisa jadi suaranya tidak bulat Barosi meskipun tadi saya sampai harus katakan bahwa kejaksaan itu satu atap dalam konteks penuntutan dan independen serta merdeka dalam memastikan adanya penuntutan yang adil dan objektif karena kita melihat ada tepukan di punggung pada jaksa yang membaca tadi seolah-olah memberikan apa tenang sabar yang kuat itu non-verbal communication ya jadi Anda bilang bisa jadi sebenarnya tidak bulat jadi ada relasi kuasa juga dalam menentukan rencana tuntutan jaksa-jaksa di bawah atau itu punya tuntutan yang lain tetapi kuasa di atasnya menentukan yang berbeda itukah yang ingin Anda katakan begini Mbak Rosi kami sebagai praktisi hukum itu kan melihat segala sesuatu berdasarkan alat bukti Mbak Rosi tetapi jangan lupa ketika menegakkan hukum meski dalam posisi yang berbeda sekalipun ada hati nurani Mbak Rosi ada hati nurani Mbak Rosi dan bisa jadi hati nurani itu berteriak ketika ada sesuatu yang dirasakan kurang adil Mbak Rosi dan jangan lupa hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum Mbak Rosi itulah dikatakan oleh Profesor Saciptura Hajo dan kita bisa melihat disini ketika ada seorang jaksa yang mengekspresikan itu dalam bentuk yang secara gak verbal komunikasinya ini yang menunjukkan ada simpatik bahwa dia melihat ketika ada seorang yang berusaha untuk jujur berusaha untuk kooperatif membantu mengungkap peristiwa ini dia harus diperadabkan pada tuntutan yang amat berat Mbak Rosi 12 tahun penjara meskipun hakim gak terikat hal ini oleh karena itu izinkan saya hari ini mengungkapkan apa yang disampaikan oleh Jeremy Betam apa manfaat pemidanaan yang begitu berat untuk seorang Eliezer yang begitu jujur apakah dia bisa memperbaiki kelakuan Eliezer pemidanaan itu yang kedua apakah dia bisa mencegah Eliezer melakukan tindak pidana di kebenaran hari dan yang terakhir Mbak Rosi apakah ada manfaat yang diterima oleh keluarga dari korban sedang yang saya dengar keluarga korban Yosua sendiri karena melihat kejujuran Eliezer mereka mengapresiasi sikap dari Eliezer tersebut Mbak Rosi tuntutan hukuman Ferdi Sambo sumur hidup tapi sang istri hanya 8 tahun lebih ringan dari Richard Eliezer benarkah pengaruh Ferdi Sambo masih kuat Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyak yang anggota Polri lainnya turut terlibat Hal-hal yang meringankan tidak ada Bersama saya Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Albert Aris Tadi dikatakan oleh Jaksa dalam tuntutannya Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan lain sebagainya dan lain-lain Pertanyaannya adalah apa sih pertimbangan tuntutan itu biasanya kenapa gak hukuman mati kenapa sumur hidup kalau apa yang dilakukan dampaknya atau impactnya sudah sebenemikian rusak mengapa pilihannya sumur hidup dan bukan mati Ya kalau secara normatif Mbak Rosi tuntutan pidana sumur hidup itu adalah Poina Proxima Morti yang artinya paling dekat dengan pidana mati yang paling terberat ya Putimum artinya yang bersangkutan itu kalau memang hakim mengabulkan berarti dia harus mendekam di lembaga masyarakat hingga sampai ia tutup usia tetapi tentunya begini Mbak Rosi kita gak boleh melupakan bahwa perkara ini bukan hanya perkara tindak pidana pembunuhan berencana tetapi ada juga perkara obstruction of justice berarti ada gabungan ada konkursus ada beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri-sendiri dalam hal ini saya tentu tidak mau mencampuri independensi penduduk umum dalam hal ini terlepas dari perdebatan yang pro pidana mati dan kontra pidana mati tetapi paling tidak itu adalah yang paling maksimal ya tetapi faktor-faktor lain yang mendasari hal-hal yang lain yang yang turut mewarnai rencana tuntutan tersebut ya itu saya pikir gak sulit dijelaskan secara yuridis itu subyektivitas jaksa termasuk juga itu menjadi subyektivitas hakim nantinya tadi saya ingin mempertanyakan pada Anda tuntutan ini menjadi seolah ada banyak yang menganalisa ini mencerminkan bagaimana pengaruh Ferry Sambo sesungguhnya masih kuat karena apa yang dikatakan oleh Ferry Sambo dalam persidangan satu dia akan bertanggung jawab dua istrinya jangan dilibatkan dia begitu kecewa ketika istrinya oleh Tim Sus itu ditersangkakan padahal dia sudah bersedia untuk mengatakan yang sejujurnya tapi ada yang dikatakan oleh Ferry Sambo bahwa ia juga tidak mau tanggung jawab sendirian ini katanya kalau saksi menyampaikan bahwa saya minta menghajar kemudian saksi melakukan atau menerjemahkan itu perintah penembakan dari saya saya akan bertanggung jawab tapi kita berdua yang bertanggung jawab kuat Riki istri saya jangan kau libatkan saya akan bertanggung jawab terhadap aku bukan tapi tidak saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang tidak saya lakukan tuntutan jaksa ini seolah menjadi menjawab apa yang selalu dikatakan oleh Ferry Sambo di persidangan dia akan bertanggung jawab tapi yang tanggung jawab berdua dirinya dan Richard Eliezer tiga orang yang dikatakan tidak ikut bisa dibilang hukuman yang paling ringan apakah menurut Anda memang pengaruh Sambo masih sangat kuat dan tercermin dalam tuntutan ini kalau dilihat dari statement dia ketika menanggapi keterang saksi atau ahli tadi ya itu dilihat bahwa Sambo ingin memisahkan perkara ini dari KM Ricky dan PC kalau pertanyaannya adalah apakah masih punya pengaruh yang kuat jelas dia secara Sambo ingin memisahkan perkara ini biar dia dan Ricky maka yang tiga lagi sendiri dan itu tercermin dong di tuntutan Anda sendiri kan mengatakan tadi di awal perbincangan kita bahwa jaksa dengan terlihat dari tuntutannya memisahkan itu berarti ini menjawab harapan Sambo tuntutan ini mencerminkan apa yang menjadi keinginan Verdi Sambo ya artinya begini kalau pun itu sesuai dengan harapan atau keinginan yang bersangkutan hakim tetap memiliki diskresi untuk tidak terikat pada tuntutan saya termasuk betul tapi izinkan saya memotong ini Bu Albert saya termasuk yang tidak setuju kalau apa-apa itu diserahkan pada hakim awalnya sendiri sebenarnya sudah harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan jangan semua itu diserahkan pada hakim dan kemudian lempar tanggung jawab pada hakim kalau ya jangan menjadi tidak bertanggung jawab dan kemudian bertanggung jawabkan itu diserahkan pada hakim kan dia yang padahal mereka sendiri tidak dengan benar-benar menjalankan azaz-azaz dan memenuhi rasa keadilan itu nah yang saya ingin tanyakan sekali lagi Anda sendiri tadi yang mengatakan jaksa memisahkan di awal perbincangan kita sambo dan elizade dan kemudian tiga lagi dan itu sebenar dan tadi Anda bilang feri sambo juga mengatakan itu artinya tuntutan jaksa ini seperti apa yang diinginkan oleh seorang feri sambo ya atau tidak ya saya tidak langsung kalau dalam konstruksi penyertaan bentuk-bentuk penyertaan seolah-olah demikian tergambarnya seperti itu meskipun penyertaan itu harus dipandang sebagai suatu kesatuan untuk mewujudkan tindak pidanat ya itu argumentasi Anda karena pertanyaan saya begini jadi benar ya benarkah menurut Anda pengaruh sambo seolah-olah seperti itu Mbak Rosy seolah-olah karena tadi kalau pertanyaannya adalah apakah masih memiliki kekuasaan ya kita gak bisa memungkiri seorang Kadipropam itu memiliki jabatan kewenangan kekuasaan yang begitu luar biasa polisinya polisi artinya selama menjabat sebagai Kadipropam tentu Pak Fedus Sambo juga memiliki banyak sekali pengetahuan dan juga pengalaman yang mengenai kasus-kasus yang sudah terjadi selama ini yang mungkin saja memiliki terkaitan dengan oknum penyidik yang pernah dilaporkan ke Propam tersebut kecewa dengan tuntutan Jaksa Ibunda Almarhum Yusua meminta Hakim memberikan keadilan bagi Yusua begitu menyakitkan kami dan kami membuat hati saya sebagai persiapan yang batang yang dilakukan putri mulai dari makin semua saksi-saksi yang ada di situ tidak ada mengetahui dan melihat semuanya tapi semua tuntutan yang diberikan sepaket dengan kuat ma'aru jadi betul-betul tidak adil buat kami orang tua rakyat yang kecil ini di tuntutan ini mohon Bapak Hakim tolong kami berikan kami keadilan berikan keputusan semang-semang mungkin buat putri yang mengetahui semua perencana pembunuhan ini harapan kami Pak Hakim yang mulia utusan Tuhan tolong kami diberi keadilan yang seadilan ilnya Bapak secara tidak langsung kami perempuan bisa membuat kesaksian-kesaksian dusa seperti putri Candrawati dimana nanti ada perempuan yang merata ada ancaman boleh mereka berkata-kata fitnahan apapun di dalam adanya persidangan ini hukuman yang semaksimal mungkin buat si putri harapan kami hukuman yang semaksimal mungkin karena dia tidak manusiawi dan dia tidak memiliki hati nurani yang memiliki anak dia hanya dia sendiri yang punya perasaan tanpa memikirkan perasaan saya sebagai punya almar om yang begitu mereka rampas nyawanya secara sadis masih bersama saya Dr. Albert Aris yang merupakan ahli hukum pidana Universitas Tri Sakti ia pernah menjadi saksi ahli yang menguntungkan Richard Eliezer bersama Romo Magnis Suseno Bung Albert lagi-lagi kemudian harapannya hanya tinggal di faunis hakim berat nih tugas hakim karena begitu kemudian semua mengatakan hanya tinggal di hakim saja pengalaman Anda melihat banyak perjalanan kasus kalaupun faunis hakim berbeda dengan tuntutan jaksa bedanya bagaimana besar sih misalnya tadi permintaan Ibu Rosti dari 8 tahun menjadi sumur hidup emang itu pernah terjadi sangat mungkin Mbak Rosti karena ini perkara pernah terjadi juga pernah terjadi kalau kasus korupsi dengan hakim Agung Artijo Al-Kostar misalnya hanya 4 tahun bisa jadi 15 tahun rasanya hanya Artijo yang berani begitu ya kita mungkin terinspirasi oleh almarhum Artijo Al-Kostar ya hakim Agung yang berani dan juga bersih tetapi tetapi kita harus meyakini bahwa hakim yang mengadili perkara ini juga memiliki rasa keadilan dan juga kebijaksanaan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal buat orang-orang yang memang terbukti secara seram meyakinkan lakukan tindak pidana pembunuhan berjara ini Pernah gak ada dalam sejarah dalam kasus pembunuhan orang dari 8 tahun kemudian seperti oh jadi langsung 2 kali lipat atau misalnya rasanya gak pernah ya Iya kalau secara meskipun tadi hakim gak terpaku pada tuntutan tetapi rasio desideninya itu sulit untuk tidak dikaitkan dengan tuntutan tersebut sulit untuk tidak dikaitkan dengan tuntutan jadi tetap saja ada semacam ada range-nya ada range-nya jadi kalau misalnya jangan kita sering sekali kemudian kita mengharapkan sesuatu harus bisa dilakukan oleh hakim tapi pada kenyataannya tetap saja harus berada dalam range-nya jadi kalau 8 tahun range sebesar apa sih untuk diberatkan biasanya ya artinya begini kalau kita bicara ekstrim Mbak Rosi gak mungkin dari 8 tahun menjadi pidana mati itu rasanya gak mungkin ya pastilah tapi kalau misalkan dalam range menjadi sekian tahun diatasnya itu masih sangat mungkin masih sangat possible untuk terjadi Mbak Rosi berapa range-nya biasanya 2 per 3 biasanya ya kalau berkaitan dengan pasar 340 itu kan maksimal 20 tahun berarti kalau dikurangi sepertiganya dari 20 tahun paling sekitar berapa 20 tahun kurang lebih ya di bawah 15 tahun mungkin atau apa itu masih sangat mungkin terjadi Mbak Rosi dan kalaupun Richard Eliezer mendapat keringanan saksi yang Anda untungkan seberapa bisanya tidak mungkin seperti yang waktu itu banyak orang mengatakan 4, 2 atau bebas tidak mungkin rasanya ya dari literatur yang saya miliki Mbak Rosi kalau kita mau kembali pada hakikat perintah jabatan Amtel Bevel rumusan pasal 51 itu jelas sekali Mbak Rosi niat strafbar tidak dipidana artinya sebenarnya meskipun semua unsur-unsur terbukti idealnya bagi seorang Richard Eliezer kalau dia memang dapat dibuktikan secara psikologis tidak mampu untuk menolak perintah tersebut dia harus lepas dari segala tutupan hukum onslafan ala revolver harusnya ya idealnya tapi sekali lagi ini tidak mau mendahului hakim rasanya memang kalau dari hukuman dalam jangka waktu tertentu dan bebas itu biasa terjadi itu sesuatu yang bisa sangat mungkin terjadi tapi begini pertanyaan saya apakah Anda juga melihat emosi publik rasa yang terusik di publik keadilan yang rasa terganggu di publik itu adalah melihat dua perbandingan tuntutan ini Putri Candrawati 8 tahun dan Richard Eliezer 12 tahun jadi membandingkan ini yang rasanya membuat keadilan itu terusik terusik wajar saja ya ketika publik menunjukkan reaksi sedikit rupa karena tadi saya sudah sampaikan adalah Fox Populi Fox Day suara rakyat adalah suara Tuhan Mbak Rosi ketika netizen itu memberikan suara sekalipun mungkin ini bukan trial by the mass pengadilan itu harus independen gak boleh terpengaruhi suara publik tapi paling tidak ini adalah suara paling jujur yang harus dilihat oleh karena itu tanpa mendahului putusan Hakim nanti kita semua berharap Mbak Rosi bahwa Hakim akan bijak dan juga objektif dalam menjatuhkan pemidanan yang adil nanti buat setiap terdakwa yang ada dalam perkara ini sebuah tugas yang sangat berat bagi majelis Hakim mengadili satu kasus yang menyita perhatian luar biasa terima kasih Dr. Albert Aris sudah bersama Rosi di Kompas TV saya Rosi Anasila Lahhi terima kasih sudah menyaksikan Rosi kita akan ketemu lagi Kamis depan tetaplah di Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati selamat menikmati